peternak kambing khususnya peternak pemula itu kadang-kadang atau seringkali masih mengalami kebingungan dalam mendeteksi kebuntingan kambing betinanya yang sudah dikawinkan teman-teman nah terkadang itu peternak pemula itu hanya melihat dari ciri-ciri ambing susu atau kapuran susunya teman-teman bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman penonton Aksara Agro Enfam kali ini kita akan mencoba menceritakan tentang kapuran susu atau ambing susu untuk betina yang sudah kawin itu apakah selalu besar ukurannya karena terkadang peternak pemula itu mencari atau melihat ciri-ciri untuk kapuran susu kambing betina yang positif yang positif bunting itu dari kapuran susunya saja teman-teman jadi gini teman-teman untuk kapuran susu atau ambing susu betina itu setelah kawin itu tidak serta-merta langsung ukurannya membesar teman-teman jadi jika baru di kandang koloni seperti ini kemudian pejatan itu sudah mengawinkan sudah kawin dengan betina itu biasanya di usia 1-2 bulan bahkan sampai 3 bulan dari kawin itu kapuran susunya itu belum langsung membesar artinya ada istilahnya masa kering teman-teman jadi masa kering itu kapuran susunya itu mengecil dulu artinya mengempes dulu usia 1-2 bulan setelah kawin teman-teman nah terus mengetahui kepastian itu positif bunting atau tidak itu teman-teman itu monitor dari mencatat mulai mencatat tanggal kawinnya terus dikira-kira dihitung dari tanggal cemletaratan kawin pertama itu kurang lebih 21 hari setelah kawin yang pertama itu apakah akan birahi lagi atau tidak nah jika betina itu tidak birahi lagi kurang lebih 21 hari setelah kawin kemungkinan besar betina itu akan dipastikan positif bunting nah tapi jika birahi lagi teman-teman hendaknya mengawinkan lagi dengan pejantan lagi teman-teman nah terus kalau sudah 21 hari ternyata tidak birahi lagi dan itu positif bunting teman-teman kadang tidak yakin dengan positif buntingnya itu dengan melihat ambing susunya kok masih kecil mas seperti itu ya memang di saat-saat usia bunting 1 bulanan itu itu teman-teman kapuran susu jelas masih kecil teman-teman alias belum besar nah nanti biasanya pengisian atau masa isi kapuran susu ambing susu itu kurang lebih setelah 3 bulan atau usia bunting setelah 3 bulan itu kapuran susunya akan pembesar seperti itu bahkan fakta atau realita yang terjadi juga ada juga individu betina kambing itu baru mengalami pembesaran apa teman-teman pembesaran kapuran susu itu itu masuk usia bunting di atas 4 bulan di atas 4 bulan itu ada juga yang baru mengalami pembesaran bunting pembesaran kapuran susu bahkan ada juga yang baru mengalami pembesaran ambing atau kapuran susu itu sesaat setelah melahirkan itu baru mengalami pembesaran kapuran susu jadi teman-teman tidak perlu khawatir khususnya potenak pemula tiap-tiap individu betina itu memang berbeda-beda pada umumnya memang setelah kawin sampai usia bunting 2 bulan 3 bulan itu belum membesar atau kapurannya belum ngisi tapi setelah 3 bulan ke atas itu mulai ngisi teman-teman kapurannya nah tapi peternak pemula juga tidak perlu resah atau bingung jika memang tidak seperti pada umumnya karena memang faktanya ada waktu-waktu tertentu menjelang lahiran atau setelah melahirkan sesaat setelah melahirkan baru kapuran itu mulai terisi oleh susu nah kalau untuk apa teman-teman juga bisa melihat juga dari ciri bunting itu dari alat kelamin betinanya teman-teman tapi disini kami hanya menjelaskan terkait kapuran susu karena kemarin banyak juga peternak pemula yang mengalami ini kok kambing saya sudah kawin 2 bulan 3 bulan kok kapuran susunya masih kecil ya mas dia sangat khawatir jadi tidak perlu khawatir teman-teman tetap memberikan pakan yang terbaik yang ada di sekitar kandang teman-teman nah terus kalau ini di kandang tempat teman kami ini karena ini kandang kambing ras perah jadi untuk khusus ras perah itu memang setelah dikawinkan dan setelah 21 harian itu tidak minta kawin lagi alias tidak berahir lagi itu nanti sampai dia itu apa usia bunting 3 bulan itu susunya itu tetap kapuran susunya itu tetap besar teman-teman jadi kan ini sedang di betina ini sedang di koloni dengan pejantan togenbek ini teman-teman nah itu kapuran susunya itu masih bisa diperah teman-teman bahkan ada juga beberapa indukan betina disini itu tidak ada masa kering seperti itu jadi setelah kawin itu rata-rata ras-ras perah itu tidak melewati masa kering alias akan diperah terus nanti biasanya akan stop diperah itu saat usia buntingnya itu 4 bulan tujuannya untuk agar induk induk yang sudah usia bunting 4 bulanan itu bisa nabung atau nyimpen kolostrum untuk calon cempenya nanti teman-teman jadi berbeda untuk indukan betina kambing biasa dengan kambing ras perah itu kalau ras perah itu dominan tidak mengalami fase kering alias setelah kawin itu tidak ada penyusutan signifikan dari kapuran susunya seperti itu kan masih bisa diperah meskipun dia sudah kawin nah jadi itu sedikit gambaran jadi faktor kapan ambing susu besar teman-teman bisa melihat memang dari masa kering kambing kemudian nanti masa pengisian bahkan sesaat setelah melahirkan baru kapuran susu itu mulai membesar teman-teman nah ini juga sedang di koloni teman-teman mungkin itu teman-teman cerita dari kami semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman oh iya teman-teman ini saya tunjukkan lagi untuk betina yang barusan melahirkan nah ini perah ini barusan melahirkan dan kapuran susunya itu tetap besar nah itu teman-teman nah jadi itu akan digabung kurang lebih satu minggu setelah itu cempe itu disendirikan di kandang-kandang cempe kemudian susu dari indoknya diperah untuk dijual hasilnya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih